Sunni siah gak menurut sesat? Menurut siah sesat gak? Kalau menurut saya, sunni sama siah sama-sama sesat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Dodi Sepriyadi Seperti biasa, di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah Dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi Agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan Kali ini aku akan memperlihatkan kepada teman-teman semua Sebuah video seorang pemuka agama siah yang mengatakan bahwa sunni dan siah itu sama-sama sesat Pernyataan ini diungkapkan ketika ada acara dialog antara sunni dan siah Dan salah satu audiens yang ada di sana Menanyakan kepada pihak siah, apakah sunni itu sesat? Kalau tidak sesat, kenapa orang-orang siah menyebarkan agamanya kepada orang-orang sunni? Dan jawaban dari pemuka agama siah ini, ya seperti yang saya katakan tadi di awal Dia menganggap bahwa sunni dan siah ini sama-sama sesat Coba kalian simak video berikut ini Nama saya Mariano Munte Mariano Munte Dari kepengurusan MUI Kecamatan Meral Dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya? Ditujukan kepada Bapak Narasumber dari siah Siah Satu diantaranya Yaitu sebenarnya tadi sudah disampaikan di dalam dialog Tapi disini saya menyampaikan bahwa menurut Bapak sesatkah sunni itu? Kalau tidak sesat Kenapa menyebarkan siah pada orang-orang sunni? Sebagaimana disebutkan tadi Karena hal ini akan menimbulkan suatu perpecahan Perselisihan Di tengah-tengah masyarakat Nah inilah permasalahan sekarang yang kami hadapi Kemudian Satu pertanyaan Dari satu penanyaan kita cukupkan untuk 10 menit saja Satu jawaban Silahkan dari salah satu narasumber Oke, terima kasih kepada Ibu ya pertanyaan Kenapa siah menyebarkan di tengah-tengah orang sunni? Ini saya juga perlu garisbawahi Siah tidak pernah menyebarkan ajarannya di tengah-tengah orang sunni Maaf Bapak Ibu sekalian Saya lahir sebagai orang Saya lahir sebagai orang sunni Saya ini belajar di pondok pesantren sunni Bahkan wahabi ya Gontor Sampai kemudian saya S1 di Gontor Kemudian kenapa saya memilih siah? Saya memilih siah itu karena pembacaan Karena bacaan Kemudian akhirnya melahirkanlah buku ini Menuju Tuhwa Akhirnya kemudian keluarlah buku kesesatan sunni siah Jadi kalau keadaan jawabannya Sunni siah tidak menurut siah? Sesat tidak? Kalau menurut saya sunni Sama siah sama-sama sesat Kenapa sama-sama sesat? Apa argumentasi yang? Nggak sebentar Sebentar Atau ada Dengarin dulu ya Pak argumentasi saya Harap dengar saya cukup dengar saya Dengar dulu argumentasi saya Saya di awal tadi kan mengatakan Perbedaan sunni siah itulah perbedaan interpretasi Bahwa semua keyakinan siah itu ada di dalam referensi ahlus Ahlus sunnah Seperti misalnya tentang imam 12 imam Nanti saya jawab tentang murtadnya sahabat sekaligus ya Tentang murtadnya sahabat Semuanya itu ada di dalam referensi ahlus sunnah Nah kalau misalnya siah meyakini 12 imam Karena keyakinan itu Keyakinan itu juga ada di dalam tadi Saya bacakannya kemudian dikomentari oleh Ustadz Idrus Ramli Itu kemudian dia beliau bantah Penafsirannya bukan seperti itu Artinya berarti Berarti terjadinya apa disitu? Terjadinya perbedaan taf Perbedaan interpretasi Nah kalau siah meyakini Menginterpretasikan hadis 12 halifah 12 imam 12 halifah itu dengan 12 imam yang dianggap sebagai sesat Maka Sunni juga sesat Karena apa? Karena keyakinan siah itu ada di dalam referensi Referensi sunni Karena itu sesama kelompok sesat Jangan dilarang saling menyesatkan Lalu terkait juga tentang murtadnya sahabat Tadi Ustadz Idrus disampaikan disini Tidak ada itu di dalam suai bukhori Kata-kata sahabat murtad Ada yang ada Kata-kata yang ada adalah Ini Ustadz Idrus ini memotong-motong hadis ini Bahaya Ustadz seperti itu Ada terusannya Irtaddu kata-katanya Itu dalam satu riwayat Kemudian dalam riwayat lain disebutkan disini Masih Ini tadi kita bahasul Masa'il Ustadz ya Ya bahasul Masa'il ya Dan Ibn Abbas Anand Nabi Kata-kata yang murtaddin Ustadz Ya murtad Di dalam kitab sahabat Bukhori Kemudian pertanyaan saya Saya akan membalikkan pertanyaan kepada Ustadz Sekarang kalau sana ada yang menyebut sahabat-sahabat murtad Itu bagaimana hukumnya Kalau sana Bukhori menyebut bahwa sahabat murtad Lalu bagaimana menurut Ustadz hukumnya Itu kan Ini ada di dalam kitab sahih Bukan hanya di dalam kitab sahih Bukhori Sahih Muslim Sahih Imam Ahmad Semuanya ada Hadis saja tentang murtadnya Murtadnya sahabat Sekali lagi Sekali lagi Itu bisa diinterpretasikan Bisa diinterpretasikan Berarti apa disini Tesis saya Bahwa Sunni Siyah itu adalah berbeda Berbeda dalam interpretasi penafsiran Semua keyakinan Siyah ada di dalam Bisa kita temukan lancasan epistemologinya Dalam referensi Referensi Sunni Karena itu Kalau Siyah dianggap sesat Karena meyakini hal-hal tadi yang dipermasalahkan Dan semuanya itu ada di dalam referensi Sunni Maka Sunni juga Sesat Itu tesis saya Maka kita sama-sama Sama-sama sesat Kita sama-sama sesat Berarti apa sih yang menurutkan hak sesat Itu kan bukan kita Tuhan yang akan menentukan apakah kita sesat atau tidak Itu kan Tuhan Kita tidak Saya tidak Saya hanya mengikuti logika Apa yang selama ini berbeda Sebelum saya berbicara lebih jauh Teman-teman harus paham terlebih dahulu Bahwa orang-orang Siyah ini adalah Orang-orang yang memang menjadikan takiyah Sebagian dari agama mereka Bahkan mereka menganggap Orang-orang yang tidak bertakiyah Dianggap tidak menyempurnakan agama Siyah itu sendiri Jadi kalau ada dialog antara Sunni dengan Siyah Ketika orang-orang Siyah berargumen itu kita harus benar hati-hati Karena apapun yang diucapkan besar sekali kemungkinannya itu adalah takiyah Contohnya pada seperti dialog tadi Kalau teman-teman perhatikan dengan jelas jawaban dari pemuka agama Siyah itu berulang-ulang kali ingin mengungkapkan bahwa Sunni dengan Siyah itu adalah hal yang sama Kedua-duanya sama Dan berulang-ulang juga Tadi pemuka agama Siyah itu mengatakan Apa yang ada pada Siyah Ada juga pada Sunni Atau Ahlus Sunna wal Jamaah Padahal sebenarnya banyak sekali hal-hal yang ada di Siyah Tetapi tidak ada di Sunni Begitu juga sebaliknya Banyak sekali hal-hal yang ada di Sunni Tetapi tidak ada di Siyah Dan itu bukan perkara perbedaan Tafsir Contoh perbedaan rukun agama Antara agama Siyah dengan agama Islam Rukun agamanya itu beda Kalau di Islam Syahadat itu nomor satu rukun agamanya Tetapi kalau di agama Siyah justru tidak ada syahadatnya Coba kalian cek di daftar rukun agama Siyah Itu tidak ada syahadatnya Yang ada hanyalah al-wilayah Yaitu kepercayaan mengenai kemaasuman 12 imam mereka Karena memang orang-orang Siyah lebih mengagungkan 12 imam mereka itu daripada Allah SWT Hal ini pernah saya bahas di channel ini Linknya saya letakkan di deskripsi jika kalian mau lihat videonya Bahkan orang-orang Siyah menganggap bahwa Meskipun orang tersebut beribadah sampai beribu-ribu tahun lamanya Kalau tidak mempercayai 12 imam tersebut Maka dianggap tidak sah ibadahnya Nah dari sini kan kita tahu bahwa perbedaannya bukan persoalan Tafsir saja Tetapi memang akidahnya sudah berbeda Dan sebuah pemahaman dasar di Islam Bahwa apapun yang berbeda akidahnya dengan Islam Maka disebut bukan Islam Karena Islam hanya menuhankan satu Yaitu Allah SWT Jadi kalau ada kelompok yang mengaku Islam Tetapi tidak menuhankan satu-satunya Allah Maka itu bukan disebut sebagai Islam Masih banyak lagi perbedaan lainnya Antara Siyah dengan Islam Jadi kalau ada orang-orang Siyah yang mengatakan bahwa Siyah dengan Islam Siyah dengan Sunni itu sama saja Itu sebenarnya sebuah lagu lama Itu merupakan cara lama mereka Untuk menyatukan antara Siyah dengan Islam Yang sebenarnya berbeda dan tidak akan pernah bisa disatukan Dan hati-hatilah dengan takiyah mereka guys Oke cukup sekian video kali ini Masih akan ada banyak lagi video lainnya Yang akan saya upload di channel ini Klik tombol subscribe di bawah Dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi Agar ketika saya mengupload video terbaru Kalian mendapatkan pemberitahuan Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya Kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriya Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb